Pintu masuknya adalah salah satunya karena kita awam tentang informasi Dan mereka yang sudah tertular Kerahsianya dijaga Dijaga sekali Kalau tetangganya ada yang tahu? Saya kali ini kedatangan tamu yang spesial Beliau adalah salah satu penggiat Masalah IPH Ketua Sekretariat Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AID Kabupaten Cirebon Pak Aib Sari Budin Terima kasih Kang Saya mau nanya-nanya nih terkait masalah AID Saya juga harus hati-hati ngomongnya karena AID ini sangat sensitif ya Nah untuk Kabupaten Cirebon sendiri Kang nih Penanggulangannya seperti apa? Penyebarannya seperti apa sebetulnya? Baiknya memang kita berawal dari pencegahan Jadi ada dua kor besar dalam konteks HIV AIDS di Indonesia ini pada umumnya Pertama pencegahan Yang kedua penanggulangan Jadi dua kor utama itu Dua-duanya adalah menjadi ranah yang harus dikerjakan oleh Komisi Penanggulangan AID Sebagai ad hoc pemerintah yang ada di setiap kabupaten kota, provinsi Yang diketuai oleh kepala daerah langsung gitu ya Kalau di Cirebon ini diketuai oleh bupati Nah kemudian Komisi Penanggulangan AID ini dengan berbagai lintas sektor yang ada di dalamnya Melakukan upaya-upaya pencegahan Untuk bisa memastikan bahwa HIV AIDS ini menjadi satu fenomena virus yang menular Yang sudah ada di Cirebon Kabupaten ataupun kota Meyakinkan bahwa masyarakat memiliki informasi yang utuh Melalui kegiatan edukasi tadi Melalui pencegahan Salah satu poin penting dari pencegahan adalah sosialisasi edukasi Memberikan informasi dengan berbagai cara pada masyarakat Nah penanggulangannya Dari mulai bagaimana penanggulangan pengobatan melalui medisnya Ataupun juga melalui sosialnya Jadi ada ranah medis, ada juga ranah sosialnya Makanya dalam konteks HIP ini ada yang disebut dengan mitigasi dampak Sampai sejauh masyarakat tingkat-tingkat penyebarannya Sudah mengkhawatirkan belum sih untuk kabupaten? Saya mengatakan mengkhawatirkan mungkin sudah dari bertahun-tahun yang lalu Terus mengkhawatirkan tiap tahun? Karena memang satu virus yang menular Yang unik menurut saya ini HIV Kenapa unik? Karena pertama sampai hari ini belum tumbuhan obatnya Kemudian yang kedua Keunikan virusnya yang mampu Mentransformasi diri Kemudian masuk dalam tubuh manusia Menggerogoti kekebalan tubuhnya Yang otomatis kalau kekebalan tubuh manusia sudah dirusak Sudah tidak ada Maka potensi tertular penyakit apapun menjadi mudah Maka sesungguhnya Yang menyebabkan seseorang meninggal Katakanlah Kita tidak bisa katakan itu HIV-nya Tapi penyakit penyertanya Tapi HIV menjadi salah satu virus yang membuat orang itu tidak punya kekebalan tubuh Jadi orang yang kelihatan sehat Misalnya gini Dia tidak Seumur hidup tidak dicek HIV Tapi ternyata dia Memang terinfeksi ya Kekebalan tubuhnya Tergerogoti Itu juga termasuk bisa Salah satu penyakit HIV Dia termasuk orang yang Sangat rentan tertular berbagai macam penyakit Termasuk juga dia bisa menularkan pada orang lain Nah di Kabupaten Cireboni ini Pak Di Kabupaten Cireboni juga kan Sebetulnya Wilayah mana sih Pak yang paling rawan? Masih seperti dulu Sering saya sampaikan dalam kegiatan apapun Bahwa Masih didominasi wilayah tengah Bentangan dari Kedawung Kemudian ke Pak Plumbon Tetapi sering saya sampaikan di Akhir apa yang saya sampaikan itu ada justifikasi Kasus tinggi di satu daerah Dalam konteks menanganan HIV bukan berarti keburukan Kenapa? Karena kita untuk mengetahui kasusnya aja Nyari orang HIVnya aja gak gampang gitu Jadi butuh proses Butuh cara Bagaimana orang bisa Mau untuk tes HIV Karena kita tahu Mungkin Kamen tau lah HIV ini kan kita gak bisa paksa Siapapun Kemudian Kita wajibkan tes HIV gak bisa Jadi harus berdasarkan atas Kerelawanan Makanya namanya tes HIV ini VCT Voluntary Concelling Test Caranya gimana Pak? Gini Relawan nyari Relawan tuh nyari Nyari yang Yang mau terkena Lagi nyari Calon pasien lah ya Ya Bagaimana caranya? Kita lakukan Strategi melalui Mapping dulu Pertama Dilihat dari faktor resiko Jadi kita berbicaranya potensi Jadi kalau kita ketemu orang Maka yang pertama dilakukan adalah Bagaimana menggali Perilakunya dulu Karena potensi itu akan terpotret dari perilakunya Misalnya dia punya masa lalu Dia dulunya Pengguna narkoba suntik Misalkan dulunya Pernah sering jajan Di warung Seksual Di warung Mengusurabi Atau lain-lain lah Nah Sehingga ketika ditemukan hal seperti itu Maka Dilakukan upaya-upaya pendekatan Namanya pendampingan Outreach itu Mencari Kemudian mendampingi Sampai Yang bersangkutan Merasa yakin Bahwa dirinya Berpotensi Maka dia punya keinginan untuk tes HIV Bayarkan saja Jadi kenapa saya bilang unik Karena prosesnya lama Dan itu akan sulit Menemukan perkumpulan-perkumpulan seperti itu Titik-titik mana aja di kabupaten Kalau sendirian sulit Kalau pemerintah sendirian Pasti sulit Kalau masyarakat sendirian juga sulit Makanya butuh kerjasama Sinergitas Melalui satu program yang terintegrasi Penanganan HIV Makanya kenapa ada komisinya Yang kemudian itu merangkul semua kepentingan Masyarakat Termasuk juga Kader-kader yang memang katakanlah Memiliki Rekan-rekan Yang punya potensi Karena Kita bagi dua kan Saya harus sampaikan dulu Kita bagi dua kelompok masyarakat Yang memang Dalam Konteks HIV Pertama ada masyarakat resiko tinggi Yang kedua ada masyarakat resiko rendah Resiko tinggi adalah orang-orang Yang memang secara perilaku Berpotensi Ini gak pasti Tapi potensi Misalnya Kita tahu ada Yang berpotensi Terutama HIV itu Ada pengguna narkotika suntik Kemudian ada Pekerja seks Komersil Sekarang namanya Bukan ya Bukan PSK lagi namanya Kemudian ada Yang kita kenal-kenal LGBT itu Ada LSL Ada transgender Kemudian yang terakhir ada Pria yang Hidung belang Berhidung dan berbelang Kita punya simpul-simpul disitu Yang kemudian kita Berdayakan menjadi Kader-kader yang memiliki Pemahaman yang utuh Tentang HIV Sehingga merasa penting Bahwa Keselamatan dirinya Juga termasuk Keselamatan rekan-rekannya Betapa penting Menjaga kesehatan Bahwa kesehatan ini Hak individunya Yang juga harus Dia perjuangkan secara individu Jangan nunggu gitu Sehingga dia mau ngajak Nah dengan ngajak-ngajak inilah Kemudian Banyak yang berdatangan Kita kumpulkan Kita berikan edukasi Itu pun tidak menjamin Mereka mau tes HIV Dan kami gak bisa maksa juga Misalkan Perintah Siapa gitu Gak bisa Gak kayak narkoba Narkoba surat perintah Tes urin Tersai Ini gak Makanya Unik dan Tidak mudah Jadi Kita punya simpul-simpul Misalnya di simpul PSK Ada orang-orangnya Yang pernah terjun Iya kan Dan nyatakan positif Terus di para pengguna narkoba Juga ada gitu kan Ada gak mereka nyampur Misalnya Di PSK Ke pengguna narkoba Masuk gitu Oh bisa jadi Bisa jadi Itu kan perilaku Sebetulnya Bukan Kita tidak Berbicara masalah profesi KPA ini gak bicara Kita gak Membicarakan Proses Profesi Tidak juga Membicarakan Justifikasi Apalagi Apa Mendiskriminasi Sebuah profesi Kita lebih pada Perilaku aja Jadi Dia orang baik-baik Sekalipun Kalau dia melakukan Tindakan beresiko Jadi berpotensi Terlalu HIV Makanya Itulah Kenapa penting Bahwa Semua masyarakat Komponen masyarakat Harus dapat informasi Yang utuh tentang HIV Itu tadi Nah kemarin Itu sempat Tahun kemarin Itu sempat ramai juga Di media Katanya di Kabupaten itu Justru penularannya Lebih besar dari Golongan LGBT Itu betul gak Kalau saya bilang Salah Enggak juga Betul juga Enggak Karena gini Persoalan Misalkan kita Mengatakan Satu komunitas ini Tinggi Penularan HIV Itu tergantung Fokus kita Pada saat ini Dimana Karena terus terang saja Memang kami Baik teman-teman Penggiat Dari teman-teman NGO Ataupun juga Dari Dina Kesehatan Kita Sedang banyak Mengintervensi Kepada komunitas tadi Maka otomatik Kalau Kita fokus Di pada satu komunitas Komunitas apapun Ya angkanya Pasti tinggi dari situ Ini kan Berbicara Teori peluang Jadi Kita terjun Di komunitas itu Karena kita tahu Bahwa komunitas LGBT Itu selalu lagi banyak Di Cirebondo Beresiko Beresiko Konteksnya beresiko Bukan persoalan Banyak atau enggak banyak Bahkan Kita sudah Tiga tahun Empat tahun Terakhir ini Juga mengintervensi Resiko rendah Yang tadi saya sebutkan Selain dari yang lima tadi Itu namanya resiko rendah Masyarakat umum Ini juga kita intervensi Kalau intervensi masyarakat Caranya bagaimana Edukasi Yang pertama Edukasi Kita masif edukasi Di desa-desa Melalui Pintu desanya Kita adakan edukasi Kemudian juga Kita kirimkan Petugas lapangan Yang khusus Untuk masuk Di desa-desa Berkoordinasi Dengan KUU RTRW Memberikan informasi HIV Bahkan Kalau misalkan Dibutuhkan oleh mereka Ada acara pengajian Apa Dibutuhkan untuk Memberikan edukasi Kita kirim orang itu Makanya pentingnya adalah Ada Ada Integrasi program Jadi Desa RTRW Mereka punya program Apapun Nah kemudian Selipkan informasi Ini Makanya Saya perlu Sampaikan juga Kabupaten Cirebon Itu dulu Kita pernah mengeluarkan Surat edaran Sampai ke desa Untuk meminta Bahwa desa Harus Menyelipkan Informasi HIV Di setiap momentum Yang mengumpulkan Orang Dan yang Reskor rendah Juga Termasuk Kalau lihat Angka kasus Di sekarang Di tahun ini Justru Kita lihat Rekapannya Ada peningkatan Yang luar biasa Reskor rendah Itu adalah Kategorinya Lain-lain Selain yang 5 Tadi Ini angka Prosentasinya lumayan Artinya Berarti bahwa HIV sekarang Mengancam Bukan pada Siapapun Bukan pada Siapa saja Tapi Bukan pada Golongan tertentu saja Tetapi Semua orang Berpotensi Untuk tertular HIV Nah itu Berarti Dari hasil Edukasi Sebetulnya Dari hasil Edukasi Misalnya masuk ke Reskor rendah Di edukasi Mau tes Mau tes Mereka sadar Mungkin Masa lalu Pernah Gimana Gimana gitu kan Pernah Pake Jerum suntik Pernah tertular Darah Atau gimana Kang Sebetulnya gimana Resiko Katanya resiko Paling banyak juga Kan sebetulnya Dari Para Dari hubungan seksual Itu Betul gak sih Sebetulnya Kalau lihat trennya Di Cirebon Juga pernah tinggi Dari pengguna Narkoba suntik Pernah ya Dulu Di tahun berapa itu Saya lupa ya 2000 berapa Pokoknya Mungkin 2011an Kalau gak salah Itu tadi Alasannya Kenapa tinggi Karena memang fokus kita Di situ Saat itu Ada program Harm Reduction Namanya Pengurangan dampak buruk Pengguna narkotika suntik Angkanya tinggi Karena memang kita Intervensi banyak Di sana Nah kalau sekarang Trendnya Kembali ke Seksual Sekarang tuh Kembali ke seksual Di tahun berapa itu Kembali ke seksual Kalau kita tahu Seksual Karena hasil Konselingnya tadi Mungkin Faktor resikonya Dari apa Dari seksual Kan gini Kalau ada orang yang Tes HIV Itu kan pasti Ditanya-tanya tuh Apa sih sebetulnya Yang pernah dia lakukan Nah mungkin Pengakuannya adalah Pernah hubungan seksual Blah-blah-blah Sehingga Presentasi itu menjadi Tinggi Tetapi ada hal yang lain Yang tadi saya bilang ini Yang juga harus diperhatian bersama Ini masyarakat risiko umum ini Yang terdampak itu Yang terdampak Kalau yang terdampak Mungkin Ya Kayak anak Ibu rumah tangga Gitu kan Ibu rumah tangga Gajan-gajan lah Kayaknya ya Mungkin terdampak Dari suaminya Kan gitu Jadi Tidak boleh lagi Ada istilah bahwa Orang terkena HIV Karena dia nakal Misalkan Ungkapan itu betul Tapi tidak sepenuhnya benar Kenapa Karena bisa jadi Orang terkena HIV Terdampak dari perilaku orang lain Ketidakhatian orang lain kah Atau Ketidakjujurannya Pria hidung belang Misalkan Jajan Kemudian berhubungan dengan istri Istri juga positif Misalkan gitu Nah itu yang Kenapa kasusnya agak naik Karena kita juga lakukan tes Di masyarakat risiko rendah Kalau untuk risiko ibu hamil bagaimana? Bisa diminimalisir tidak itu? Anaknya Nah Upaya penyelamatan balita Bayi maksudnya Yang dikandung oleh ibu yang positif HIV itu Dicegahnya Antisipasinya adalah Dengan melakukan PMTCT Prevention Mother to Child Di dalamnya ada PITC PITC itu Orang hamil itu harus Diambil darah Screening darah Di situs Puskesmas dulu jalan Silahkan dicek Nah disitu kita bisa mengetahui Bahwa setiap ibu hamilnya Dicek dia Dia memiliki HIV atau tidak Kalau memiliki HIV Nanti akan di counseling Untuk menyampaikan hasilnya Nggak ujuk-ujuk dikasih Ibu positif Bahwa ini bahaya Counseling dulu Yakin dia menerima Baru dikasih tahu Nah itu ditangani Sampai pada anaknya lahir Sampai nanti Dia juga tidak boleh disusui secara normal Lahirnya juga tidak normal Dengan cesar gitu Kan gini pak Ibu hamil itu kan Tidak melulu ke Puskesmas Dia punya misalnya Dari awal Kehamilan dia punya bidan Bidan sendiri sampai melahirkan Apa memang diharuskan Ibu hamil sekarang Itu harus ke Puskesmas Cek darah dulu Atau gimana Biasanya di daerah Di desa-desa itu Kan ada kader ya Kader posyandu ya Kader ya Posyandu Jadi kalaupun dia punya Dokter khusus Yang menangani Bidan khusus Yang menangani Tentu Dia juga didata dong Di Puskesmas Saya yakin itu Itu bagian dari Dari kinerja teman-teman Di Puskesmas Melalui kader-kader itu Saya yakin semua masuk datanya Pun ketika tidak di Puskesmas Saya yakin Klinik apapun Manapun Pasti memperlakukan itu Pasti sekarang Dimungkinkan begitu lah Kalaupun itu bukan Puskesmas Jadi upaya untuk Menyelamatkan Ibu dan bayi itu Khawatir ada HIVnya Ini penularan Saya masih penasaran Penularan lewat seksual Itu Seperti apa sih Atau karena memang Dari cairan Dari cairan sperma Misalnya Si perempuannya terkena HIV AIDS Terus bercampur dengan Sperma laki-laki yang tidak Tertular Akhirnya tertular Atau bagaimana Gini sajalah Sederhananya HIV ini virus Yang hidup dalam tubuh manusia Di tiga Cairan Darah Cairan sperma Atau vagina Dan air susu Asi Jadi aktivitas Manapun yang Berhubungan dengan ketiga Atau salah satu Dari ketiganya Yang ada prinsip Dua orang atau lebih Dan salah satunya Ada yang positif Maka itu berpotensi Menularkan dan ditularkan HIV Misalkan Katakanlah seksual Itu kan pasti Melibatkan cairan Gak mungkin kita melakukan Hubungan seksual Gak ada cairan yang dua itu kan Baik vagina Cairan vagina Atau cairan sperma Ataupun Salah satunya Karena kan hubungan seksual Juga macam-macam Ada Homoseksual Ada heteroseksual Ada persoalan orientasi Nah Jadi Terjadi Transfer Cairan-cairan tadi Kedalam tubuh seseorang Yang tidak terinfeksi Dari yang terinfeksi Dengan prinsip-prinsip Ada pintu keluarnya Ada pintu masuknya Dan ada kecukupan virusnya Ada pintu keluar Berarti ada cairan itu Harus keluar Ada pintu masuk Berarti masuk ke dalam tubuh Orang yang belum tertular Pintu masuknya bisa jadi Karena Kesekan Mikrolesi sekalipun Luka kecil yang tidak terlihat Virus itu bisa masuk Dari gesekannya Cukup Safisian itu Virusnya harus cukup Kalau gak cukup juga gak menularkan gitu Jadi kalau misalnya ada Mainnya sama orang bule Oh maaf nih Lubangnya gede Punya Indonesia kecil Si orang bule itu tertular sebetulnya Kita belum tentu terlalu Atau gimana Bisa jadi tidak tertular Tapi saya jadi bayangkan Itu yang gak boleh saya bayangkan Kalau katanya kan Kalau gesekan-gesekan Kalau misalnya terlalu Ada apa Keluar darah Atau pas gesekan-gesekan itu Dan salah satunya juga Memang tertular HVN disitu bisa jadi juga Ya bisa jadi juga Jadi ada pintu masuk kan disitu Banyak hal yang harus diluruskan Sebetulnya dimasarkan Gimana tuh kan Yang kadang-kadang gini Ada isu Tusuk gigi lah Ada isu Apa Dulu pernah rame-rame Berenang gitu kan Ya berenang Gak-gak begitu Karena HV ini virus yang juga Tidak mampu bertahan lama Di alam terbuka Gitu Jadi virusnya harus ada inangnya Dia harus dalam tubuh manusia juga Gitu Kalaupun ada gak cukup Mungkin untuk menularkan Bahkan ada juga yang mengatakan Hati-hati air ludah Air ludah bisa menularkan HIV Gitu kan Mungkin kalau air ludahnya cukup Bisa menularkan Kalau sedikit gak cukup Seember gitu Seember diminum Kayak gitu Jadi itu juga harus diluruskan Persepsi-persepsi tadi Sehingga tidak menimbulkan Kekhawatiran yang berlebihan Tetapi Keunikan HIV Saya sering Mengatakan pada orang-orang Bahwa HIV ini sebetulnya Virus yang tidak mudah Menular pada manusia Tapi kok kenapa Kasusnya tinggi Oh ngetah bennya Cara penularan ini kan Orang suka gitu Itu satu Yang kedua Minimnya juga edukasi Tetapi Kalau kita lihat Efektivitas edukasi Ukurannya juga gak bisa Dalam hitungan Waktu 1-5 tahun Dampaknya itu Karena yang kami lakukan hari ini Sesuai dengan petunjuk Bahwa Yang kita lakukan sekarang ini Adalah upaya mengungkap dulu Jadi kalau Kabupaten Cirebon Kasusnya tinggi Bisa jadi Kita katakan itu prestasi Kenapa prestasi Wah ngungkapnya aja gak mudah kok Nyari kasusnya aja gak mudah Itu butuh Strategi yang Sangat Lumayan Dan butuh kerjasama Semua sektor Jadi Mengungkap kasus dulu Kalau istilah Rekan-rekan itu Kita sedang Mengungkap Fenomena gunung es Katanya Jadi Badannya besar Yang kelihatan Kepalanya doang Kalau Kalau kebok lagi mandi Kalau gunung es juga kan Keliatannya gunungnya kecil Tapi di bawahnya kan gede Nah itu HIV Fenomennya begitu Dan pernah kabupaten Cirebon Dapat penghargaan Termasuk Penemuan tertinggi atau gimana Dulu tuh Kalau gak salah ya Ya kalau sedang rakor di Katakanlah nasional atau provinsi Dulu kita juga sempat Berprestasi dalam arti Kasus kita tinggi Artinya Pengungkapan kita Ada Berhasil Berarti kita kerja gitu Pemerintahnya luar biasa Berarti bekerja Kalau sekarang Kan terus diungkap sampai sekarang Anggarannya kali kurang Anggaran Logika tanpa logistik Itu pasti ya Itu bisa butuh gitu Alhamdulillah supporting pemerintah Mas ya Oke supporting pemerintah ada Tapi kan Mungkin Di Apa Di rasional angka berapa Persisnya saya Per tahun itu Karena Kalau persis angka Yang dibutuhkan Untuk penanganan HIV Tentunya teman-teman Di anggaran lebih paham ya Tapi yang saya Tahu adalah Bahwa Ada dua hal Yang harus kita perhatikan Dari mulai unsur pencegahannya Kemudian penanggulangannya Dari hulu ke hilirnya Kita giring melalui pencegahan Terbentuk kesadaran Kemudian Ada keinginan masyarakat Untuk tes Ini juga biaya semua tuh Tes HIV juga kan biaya Hari ini pemerintah backup itu Sekali tes itu berapa sih kan Saya gak tau persis Tapi ditanggung pemerintah ya Iya Itu masih Masih ditanggungan pemerintah Sekarang jumlahnya berapa Penularan kita itu Di Kabupaten itu Akumulasinya lah Sampai April 2021 itu Berdasarkan data dari Rekan-rekan kami di Dinar Kesehatan Yang metabene itu Dari laporan-laporan Stakeholder Dari mulai NGO Kemudian juga Puskesmas rumah sakit Dan lain-lain Itu angkanya 2.404 Sampai April Kita belum merekap lagi Kesininya Dari bulan Sampai April Sampai April ini Baru 84 Dan itu dari 5 elemen itu 5 apa namanya Termasuk juga Lain-lainnya Gitu Jadi ya dari 5 Plus Lain-lain Dan tidak bisa disebutkan Misalnya di golongan Mohon maaf PSK Berapa Dari pengguna Jarom suntik Berapa Tidak bisa disebutkan Kalau saya pegang datanya Boleh Cuma kan saya gak pegang Tauk salah juga Ngeri juga ya Jadi harus bagaimana kita Yang pertama Jelas Ketahui dulu Informasinya Ngasih tau orang 10 orang Gampang Ngasih tau orang 100 orang Juga gampang Ngasih tau orang Dengan jumlah desa 424 desa Itu yang tidak gampang Maka butuh strategi Jadi kami sudah melakukan Rapat dengan pimpinan Strategi yang sedang kami lakukan Sekarang ini Mencoba untuk Membentuk peer-peer leader Di tiap desa Sampai ketataran RW Ada kader-kader Yang kita Betul-betul berikan informasi Yang kemudian Mereka nanti menyampaikan Kita tambah lagi Dengan ada petugas lapangan Yang khusus Kita kirim untuk desa Ada 10 orang Walaupun desanya banyak ya Kadar itu orang yang pernah Yang sudah terinfeksi Tidak Siapapun Termasuk masyarakat biasa Termasuk masyarakat biasa Siapa yang suka rela Memiliki jiwa kemanusiaan Untuk sama-sama Saling Menyelamatkan Katakan begitu Memberikan edukasi Karena Pintu masuk tertular HIV Selain tadi yang saya sebutkan itu Pintu masuknya adalah Salah satunya Karena kita awam Tentang informasi Dan mereka yang sudah tertular Kerahsianya dijaga Dijaga sekali Itu sudah Dijamin oleh Konstitusi tentunya ya Aturan mainnya ada Kalau tetangganya ada yang tahu? Selama yang bersangkutan bersedia Tidak masalah Yang gak boleh itu yang bersangkutan Gak bersedia Kemudian Kita ngomong-ngomong Atau misalkan saya bilang Tuh Kang Maman Tes HIV ternyata Gitu Itu gak boleh Kita gak mau debok Kayak gitu Tapi harus tes HIV Enggak Kang Ada gak sih Kang yang begini Di satu desa Di satu RT misalnya Tahu nih orang itu Positif Ada gak yang Masyarakat tahu nih Sekitar Ada gak? Potensinya ada kayaknya ya Ada Mungkin ada saja Cuma Karena kita juga sering sampaikan Bahwa Status seseorang Harus betul-betul dijaga Dijaga dalam arti Jangan sampai terjadi diskriminasi Makanya Dalam konteks HIV itu Ada juga mitigasi dampak Itu Kita Bekerjasama dengan dinas-dinas terkait Bagaimana memulihkan Apa Psikologisnya Nah ini kan juga Non-medisnya Psikologisnya Bagaimana dia bisa Kemudian percaya diri Kemudian Ekonomisnya juga Gitu Makanya Itu butuh Kerjasama bersama Agar dia tidak didiskriminasi Gitu Oke Terima kasih Kang Siap Mudah-mudahan berapa Saya harus hati-hati Ngomong begini Hati-hati dan Segerakan tes HIV aja Enak aja loh Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.